Hai mengenal ada minor ya kita udah kenal tadi bentuk sempurna berdasar D E sama ef tadi minornya sama aja tinggal diubah aja ngubahnya gimana ini tinggal tinggal yang fret pertama ini pindah ke sini nih turun setengah nada jadinya kan dari sini ke sini kan susah jadi bentuknya begini dikitab kan D minor sama bentuknya semua minor bakal kayak gini hukumnya sama D minor ya kan E minor g minor minor g minor minor oke ingat-ingat dari bentuknya begini minornya tinggal begini lantas yang bentuknya dari A minornya sama nih diturunin segini jadi begini begini enaknya akan kelihatan sempurna kalau kita katakanlah tarik dari menjadi bass bass minor jadi begini karena begini kalau di gitar murni kan begini terserah mau yang enak gini atau pakai gini juga boleh oke oke kelihatan di F minornya apa ini tinggal dilepas tapi ini ditutup ini ini tadi kan ini F dilepas ini F minor turun separoh artinya kesana setengah F turun separoh eh ini kan minor tadi jadi E minor jadi kayak gini ini E minor nih lepas gini E minor nah tau kan asalnya E minor kalau yang dari ngapalin ini logikanya disitu E minor F minor G minor A minor B minor C minor D minor jadi ini sama ini sama E minor terus nih tapi gini kayak berbeda kan jadi yang dari dasar D begini minornya begini dasar A begini minornya begini kita cari kita cari jadi A minor disini A akan sama dengan A minor disini A akan sama dengan A minor di gimana ini kan tadi D E F G A B C oh disini kejauhan kalau disini A minor B minor C minor D minor A ini D minor sama nih sama dengan disini kan tadi bass minor C minor D minor Sama dengan ini sama dengan ini kan tadi jadi ini D minor F dari C jadi udah sama semua masalah dari situ oke ya jelas oke 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 selamat menikmati selamat menikmati